Halo Sobat Indogo, kembali lagi bersama aku Mila. Tonton video kartu ini sampai habis ya, karena aku bakal kasih tau ke kalian 4 rekomendasi mainan anak yang bisa langsung kalian kirim ke Indonesia. Menjelang lebaran pasti banyak banget nih yang lagi nyari mainan anak. Pas banget, aku udah dikirimin sama Indogo berbagai macam mainan anak kekinian dengan harga murah dan kualitas intok banget. Ya, langsung aja kita buka. Yang pertama, aku punya mainan lilin. Ice Cream Play Set. Ya, kita buka. Kita lihat ya, ini satu kotak itu udah dapet apa aja. Karena ini tulisannya udah dapet satu set gitu guys. Wah, ini isinya penuh banget ya. Ini kalian bisa lihat tuh, isinya banyak banget. Langsung aja kita jajarinnya satu-satu ya udah dapet apa aja. Ini tuh lilinnya udah dapet semua warna guys tuh, banyak banget. Dia tuh kita lihat ya totalnya ada berapa macam warna. Nih. Tuh, semua jenis aneka warna nih. Jadi kalian tuh bisa kreasiin sendiri loh. Nanti anak tuh seneng banget ya, pasti liatnya warna-warni kayak gini. Tuh, ada dua belas warna. Nih, pasti mainnya puas banget. Dan ini ya, semuanya guys. Ini tuh terbuat dari bahannya tuh aman loh. Ini aman banget pokoknya buat anak. Ya, nih. Ini warnanya juga bagus banget. Jadi melatih anak tuh biar seneng nih liat-liat warna gitu guys. Nah, jadi bisa ambil belajar warna juga ya. Nah, ini udah ada catakan Ice Cream-nya kayak gini. Nanti kita buka ya. Terus kita lihat lagi nih, udah dapet apa lagi. Nih, ini alatnya gini guys. Jadi nanti bisa disusun ya kayak gini. Nanti kita tunggu sebentar, habis itu kita susun dulu, oke? Nah, ini guys. Kalau misalnya udah kepasang, jadi bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini tuh alat-alat buat kalian tuh bisa ganti-ganti sendiri cetakannya. Dan udah ada gelas tambahan, udah ada sendoknya kayak gitu. Nah, kalian gak usah khawatir gimana cara rangkainya. Karena dia ini udah dapet kertas panduannya kayak gini. Mainan ini guys cocok banget buat anak-anak usia 3 tahun ke atas. Harganya Rp190 NT. Lalu, aku juga punya nih mainan alat musik buat anak. Little Piano. Piano nih ada dua pilihan warna. Ada warna pink dan ini tuh warna birunya. Kita buka ya guys. Tada! Nah, kita lihat ya udah dapet apa aja. Jadi yang pertama udah dapet pianonya kayak gini. Dan ini ada senderan buat di atasnya. Lalu udah ada mic. Dan udah ada nih kaki pianonya. Kita langsung susun aja yuk. Nah, ini tuh di bawah gini. Balik, tinggal dipasang gini satu-satu. Gampang banget kan? Dan ini tuh bahannya tuh dari ABS yang berkualitas ya guys. Jadi ini aman dan ringan ya. Jadi enak banget buat dibawa kemana-mana nih. Kalau misalnya anak mau bawa main juga. Dan ini tuh cara nyalainnya gampang banget. Tinggal butuh baterai AA aja. Butuh 3 biji. Nah, nih guys. Ini bisa dibedirin. Lucu banget kan? Nah, nanti penyangganya itu ditaruhnya kayak gini. Nah, udah nih guys. Tuh, udah masuk ya. Jadinya kayak gini deh. Dan ini tuh ada mic-nya. Jadi buat mic-nya ini. Ini biar gampang aku turunin dulu ya. Mic-nya ini tuh buat dicolok di sini. Nah, dan ini tuh kita coba nyalain nih. Tinggal pencet aja nih tombolnya. Tada! Nah, itu tuh lagunya artinya tuh udah nyala. Dan ini tuh guys. Nih ya, bisa bunyi beneran. Tuh, bisa beneran bunyi ya. Dan mic-nya ini ya. Beneran bisa nyala juga loh. Aku coba tes ya. Halo, halo. 1, 2, 3. Tuh guys, keren banget gak sih? Dan ini juga ya ada demonya nih. Demo ini tuh bisa keluarin musik. Tuh, ini ada tombol stopnya di sini. Lalu ada juga nih ya bunyi-bunyi drum. Lalu ini juga ada bunyi-bunyi nih. Bunyi tambahan-tambahan lagi gitu. Tuh, pokoknya pastinya ini anak tuh udah puas banget ya. Apalagi kalau merangsang anak biar bisa suka main musik. Harganya guys, Rp290. Buat yang lagi nyari tas anak yang imut dan lucu, aku juga punya robot backpack. Langsung kita buka aja ya. Nah, robot backpack ini ada 3 pilihan warna guys. Ada warna biru, ada warna merah, dan ini tuh warna hijaunya. Lihatnya tuh dari sini ya. Lucu banget gak sih? Karena ini bentuknya kayak robot-robot gitu. Mulai dari kepalanya aja nih ya. Udah ada baling-balingnya. Lalu di sini tuh udah ada tangan dan udah ada kakinya. Gemes banget. Nah, untuk ukurannya ini juga pas banget deh buat anak-anak kita. Kita coba buka ya. Nih. Nah, tuh bisa mode banyak kan. Bisa mode alat tulis. Bisa mode botol minum juga sih di sini. Lalu untuk depannya juga udah ada kantong tambahannya. Jadi kalau mau naruh tisu, mau naruh barang-barang lain tuh juga bisa. Ini ada dua, ada atas sama ada bawah juga. Nah, ini tuh bahannya dari kanvas guys. Jadi ini aman buat anak, ringan juga deh. Lalu untuk detailnya, di sini udah ada gantungannya. Lalu tali punggungnya juga ini tuh tebel guys. Dan ini udah ada senderannya kayak gini, ada bantalannya. Jadi ini gak sakit deh kalau di bawah sama anak. Talinya juga bisa kalian sesuaikan loh. Untuk harganya ini 235 NT. Yang terakhir ada alat tulis anak. 18-1 Stationary Stand. Untuk set alat tulis ini guys, ada 6 pilihan gambar. Ada Mickey, ada Doraemon, ada Spider-Man, Pony, Princess. Dan ini tuh yang Frozen-nya nih. Frozen Fever tuh tulisannya. Langsung aja kita lihat udah dapet apa aja. Tadadah! Ini tuh udah dapet 8 in 1 ya. Berarti harusnya tuh udah dapet 8. Jadi yang pertama tuh udah dapet kotak pensilnya nih kayak gini. Langsung keluarin aja. Nih, dapet kotak pensilnya kayak gini. Tadah! Dan ini pastinya pas banget buat masukin alat-alat tulis yang udah dapet di sini. Dan untuk alat tulisnya di sini tuh udah dapet 3 pensil. 3 pensil kayu. Lalu udah dapet penggarisnya. ada Frozen-nya juga, udah dapet rautan penghapus, dan terakhir udah dapet buku tulisnya nih, buku tulisnya kayak gini dalamnya guys nih, buat anak-anak tulis-tulis gitu deh dan untuk harganya, ini tuh 120 NT Sobat Indogo, semua mainan anak barusan, bisa kalian beli loh secara satuan di aplikasi Shopping Indogo atau nggak bisa langsung kalian pesan melalui inbox, selama bulan puasa, Indogo lagi bagi-bagi promo gratis Omkir nih caranya gampang banget, tinggal belanja aja di aplikasi Shopping Indogo dengan minimal belanja, cuma 399 NT promo ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 makanya, buruan belanja sekian untuk episode kater kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya, bye bye